Top up game Undown, murah, aman, dan 100% legal Ya di Limp Store lah guys, untuk link pembelian silahkan cek di deskripsi So, let's go! Oke guys, selamat datang di channel Lyong Kilim guys Di video kali ini gue bakalan bagiin info 8 konten ataupun 8 poin penting yang bakalan terjadi di update berikut-berikutnya guys ya Cuma gue gak tau itu bakalan di update tanggal 19 Oktober nanti atau enggak ya guys ya Cuma ya, ada beberapa poin penting yang bakalan terjadi ataupun dari 8 poin yang bakalan gue bahas ntar Ada beberapa, kira-kira ada 7 ataupun 6 poin lah guys yang bakalan terjadi di bulan Oktober itu guys ya Yang bakalan update di bulan Oktober lah ya Itu bakalan gue kasih tau ke kalian Nah, di bagian patch notes ini guys, ini yang dari pengumuman ini Kalian bisa lihat sendiri ini ya Ini ditulis tanggal 19 Oktober itu konten level 90 sama map baru guys yaitu Outreach Island akan tersedia Cuma ya, hati-hati aja guys, takutnya kalian kena prank sama Tencent lagi Di patch note yang di in-game ini memang tertulis 19 Oktober untuk level 90 dan map Outreach Island yang baru ya Cuma hati-hati aja, takutnya Tencent nge-prank lagi seperti yang sebelum-sebelumnya guys ya Takutnya Tencentnya nge-prank kalian lagi, jadi ya Jangan terlalu berharap guys ya Jadi ya, santai aja lah Mau di tanggal 19 ntar update 90 atau enggak, santai aja ya Disini gue bakalan kasih lihat ke kalian untuk patch note-nya guys ya Oke Kita masuk ke in-game ininya dulu Nah ini guys, ini patch note-nya yang udah gue rangkum ya Ini ya Lumayan lah guys untuk patch note-nya ya Patch note-nya bisa dibilang lumayan oke lah ini Udah gue rangkum, ntar kita masuk ke game dulu guys ya Ini apa nih Ini oke, ada barang yang laku ya nampaknya Masuk home dulu Kita bakalan bahas tentang patch note yang bakalan terjadi ntar guys ya Ini patch note-nya guys Ini patch note untuk level 90 tanggal 19 Oktober Ini infonya dapet dari admin game Undone-nya guys ya Yaitu dari admin Garena-nya Cuma katanya admin-nya itu Hati-hati aja, ini 19 Oktober ini info dari Tencent Tapi hati-hati aja guys Takutnya ini infonya itu Kena prank lagi sama Tencent guys ya Seperti yang update yang sebelum-sebelumnya guys Kita kena prank sama Tencent Yang katanya dari jam 6 pagi Ternyata diganti update-nya itu Dari jam sore ataupun malem guys ya Jadi hati-hati aja Takutnya 19 Oktober ini Tidak update untuk level 90 guys ya Karena kenapa gue bisa bilang kayak gitu Karena dari Jadwal sendiri Nah ini nih guys Dari Jadwal di in-game-nya ini tertulis Tunggu 24 hari lagi guys ya Baru membuka level 90 Jadi ya gue gak tau itu mana yang realnya itu Yang bener-bener aslinya itu Ataupun yang info yang validnya itu Yang mana ya Apakah dari 24 hari lagi Ataupun di tanggal 19 ntar Bakalan update level 90 So kalian siap-siap aja Ataupun hati-hati aja guys ya Yang misalkan memang tanggal 19 Oktober Itu bakalan update ya Esoknya ntar gue bakalan buatin video Yang khusus buat Ya untuk apa aja yang kalian persiapin Di tanggal 19 Oktober ntar guys ya Kalau memang bener-bener update 90 ya Terlepas dari itu Sekarang kita bakalan bahas Untuk yang poin update Yang bakalan terjadi ke depannya guys Nah ini nih guys Poin pertama itu Ada gameplay PVA baru Yaitu namanya Silent Nightmare Ini PVA terbarunya ini Adanya dia Di hutan Redwood Kalian bisa baca sini ya Boss baru akan menyerang hutan Redwood Pemain harus bersatu Berkolaborasi sebagai tim Untuk menaklukkan mimpi buruk Ataupun mode Nightmare lagi sih Soalnya disini nih Kayak ada dua mode ya Kalian baca disini Acara ini ataupun Memiliki dua fase Atau dua mode guys ya Yang pertama Nightfall Dan yang satunya Nightmare Onslug Jadi ya Ya gue gak tau loh guys Ini kayak gimana ya Misalnya Gue gak bisa tunjukin ke kalian Untuk Silent Nightmare Kayak gimana Karena Kemarin juga sempat dikasih info Sama dari GM Undone dari Garena nya Katanya untuk yang server Advanced server dari Garena Eh Advanced server Undone nya Seperti yang Video yang dulu-dulu Pernah gue buat Yang gue ngejelasin kayak Pas yang update 70 Eh update 80 Dulu kalo gak salah guys ya Dulu gue sempat buat video Tentang Yang Undone yang Advanced server nya Cuma Katanya GM Garena Ini untuk Advanced server Akun yang di Advanced server Belum bisa dipinjemin Ke content creator Karena disitu Sedang terjadi Ataupun Lagi ada Katanya Lagi ada Turnamen Di server itu ya Jadi ya Gue gak tau guys Kita jadi Belum bisa Untuk para creator Belum bisa Untuk Untuk akses Di Advanced server Undone nya Jadi ya Gue gak bisa tunjukin ke kalian Silent Nightmare itu Kayak gimana Terus Yang poin kedua Itu juga ada Sistem baru Yaitu Mekanoid Nah ini juga gak bisa Gue tunjukin ke kalian Karena Yang Advanced server nya Juga belum Ya seperti yang gue bilang tadi Belum bisa kita akses Belum bisa gue akses ya Ini Mekanoid Mekanoid system ini Dia penting guys ya Ini Dia bisa ningkatin rating Ataupun Nambahin power kalian Soalnya kalian baca sendiri Pemain dapat memilih Mekanoid yang mereka miliki Untuk dibawa Meningkatkan statistik Kelangsungan hidup mereka Sambil menafigasi Dunia Undone Yang mulus bersama-sama Mekanoid Mekanoid ini gue rasa Kayak pet Ataupun kayak Kayak robot Apalagi itu guys ya Soalnya disitu Tulisnya Menafigasi dunia Undone yang mulus Bersama-sama Katanya Nah tapi gue gak tau lah guys ya Ini Kayak game art sistemnya Semoga aja Ini Joss guys ya Karena disini juga Bisa meningkatkan Mekanoid dapat meningkatkan Atribut Memain atribut ya Which is itu Maka ningkatin status Karakter kalian Jadi ya ini bisa naikin rating Karakter kalian Jadi ya Gue rasa ini Poin yang Lumayan oke Untuk yang Sultan Pasti oke guys Cuma kalau itu F2P Ataupun yang Losspender Gue gak tau nih Mekanoid ini Bakalan membantu Tunggu guys Kita liat aja ntar ya Terus yang poin ketiga Gameplay PVP baru Yaitu Battle Royale mode Nah Inilah guys Mode yang gue tunggu-tunggu ya Di live streaming Yang pas Dulu gue sering live streaming Sering guys Gue sempat bilang Semoga aja Di ando ntar Bakal ada mode Kayak Battle Royale Kayak di PUBG Kayak gitu guys ya Sekarang akhirnya Ada juga Untuk mode Battle Royale Meskipun cuma 24 main Tapi ya gak masalah It's okay Ini Setidaknya Ini angin segar Buat player-player Yang suka PvP Di game Undone Dan juga Semoga aja Untuk di mode ini Gak Sistem pay to win On Gak seperti Gak seperti PvP PvP yang ada di Undone Yang saat ini guys ya Contohnya kayak Training match lah Ataupun Elite eliminasi lah Ataupun Reven Ataupun apapun Itu lah guys ya Itu kan Sistemnya Bisa dibilang Sangat pay to win Ya TM masih mending lah TM masih ada balancing Cuma Balancenya tetep aja Gak Gak balance guys ya Cuma Semoga di Battle Royale ini Bakalan ada sistem yang Sangat-sangat balance Karena disini tertulis ya Mode solo lintas server Menampilkan 20 pemain Berjuang untuk pertahanan hidup Pemain harus memilih lokasi Mencari perbekalan Dan sumber daya Nah Kalian bisa garis bawahnya ini guys ya Mencari perbekalan Dan sumber daya Ya gue rasa ini Sistemnya kayak PUBG gitu guys Kita cari Equipment kita Kita cari armor Kita cari Weapon kita Pas di map Yang kita turun gitu guys ya Gue rasa sih kayak begitu ya Jadi ya Gue rasa Untuk di map ini Harusnya gak Pay to win guys ya Kalau dia bener-bener pay to win Gue rasa Bahkan membosankan Buat gue Untuk gameplay Ini guys ya Ya Kalau untuk awal-awal sih Masih oke aja Kalau untuk pay to win Cuma Kalau makin ke depan-ke depannya Kalau bener-bener Ini modenya Bener-bener Untuk sistem yang pay to win Ah Bosan banget guys ya Kita jadi Gak terlalu Suka lah guys ya Cuma kalau Bener-bener Bebas dari pay to win Ini Di mode battle royale ini Bakalan jadi mode yang sangat PvP yang sangat Oke guys ya Bisa dibilang Joss lah Kita tunggu aja guys ya Gue sangat menantikan Untuk mode PvP Yang battle royale ini guys ya Ini sih ya Mode yang paling bener-bener Gue tunggu ya Mode battle royale ini Semoga balance Semoga balance Semoga balance Terus poin keempat Sebenernya poin keempat ini Harusnya ditaruh Di poin pertama tadi guys ya Ini Gak apa-apa lah Ini poin keempat ini Adalah Map baru Aurich Island Sama level 90 Di level Eh di tanggal 19 Oktober Ntar Cuma Hati-hati Takutnya kena prank Sama Tenzan Jadi ya Jangan terlalu berharap guys ya Jangan terlalu berharap aja Intinya Ntar bakalan ada map baru Aurich sama level 90 Map barunya itu Kalian bisa lihat Di bagian Map sini Nah ini pulau Aurich Cuma untuk sekarang Ini belum bisa kalian Teleport ke sini guys ya Kalau kalian Teleport ke sini Pergi Itu jatuhnya Kalian bakalan ke Colorman yang Di bagian Sini nih Kalian bakalan dipindahin Ke sini guys ya Kalau kalian mau teleport Ke situ Harusnya Dari dermaga Colorman itu Kalian bisa naik kapal Ke pulau Aurich Kalian bisa ke sini nih Teleportnya Cuma ini belum bisa Kebuka Karena belum Update Jadi tunggu aja Ntar Kalau sudah update Ya bakalan Baru kita bisa Pergi ke pulau Aurich Tunggu aja Nah Poin yang kelima ini guys Ini bakalan ada Event baru Ntar cuma Ini bakalan terjadi Bukan di tanggal 19 Oktober Gua rasa Bukan di 19 Oktober Karena disini Ini cuma spoiler Dari Pihak Tencent Ini tapi Di bulan Oktober Cuma untuk tanggalnya Belum pasti Di tanggal berapa Acara Ataupun Event Halloween Itu ada Tiga poin Pesta Labu Parade Kostum Toko Labu Pastinya Pesta Labu ini Kalian disuruh Kumpulin biji labu Dari NPC setiap hari Terus kalian tanam Terus kalian panen Untuk mendapatkan Labu dan token labu Nah Fungsi labu dan token labu Ini ya Buat kalian tukerin Di toko labu Ya itu Fungsinya guys Gua rasa sih Kayak begitu ya Labu sama token labunya Buat tukerin Toko labu Ini poin yang kelima Poin ke enam Eh poin ke enam Ini Secret treasure kedua Ini tanggal Belum pasti Untuk bulannya Udah pasti Oktober ya Jadi secret treasure itu Kalau kalian yang belum tau Kalau kalian masih inget guys Itu secret treasure dulu tuh Yang pertama itu Kalian Ini guys Yang di bagian sini Kalau gue gak salah sih Di bagian sini ya Di bagian camp Yang sini Kalian disuruh nyari Harta karun Harta karun Yang di pantai Pinggir-pinggir pantai Itu guys ya Itu gue rasa sih Secret treasure Yang nyari-nyari kerang Gitu guys Nyari kepiting gitu ya Cuma kita liat aja Ntar secret treasure kedua Ini kayak gimana ya Semoga aja Joss hadiahnya Yang penting Yang penting sih Semoga banyak silver Guys ya Karena Silver saat ini Di game unknown ini Sangat-sangat-sangat Minim guys ya Sangat-sangat Butuh banyak Terus poin ke tujuh ini Sebenernya ini spoiler Yang berlebihan guys ya Karena ini spoilernya Untuk bulan November Ntar Cuma Gak ada salahnya Aku kasih tau kalian Ini di poin ke tujuh ini ya Ini bahkan ada Diskon treasure hunt Itu bakalan Ya pemain dapat Mendapatkan diskon Untuk membeli paket Pilihan berdasarkan jumlah Dari lock-in Setiap periode event Jadi ya Gue gak tau sih guys Ini bakalan ada Kayak shop-shop Event gitu loh guys ya Kayak belanja-belanja lah Ya buat yang sultan Silahkan Habiskan Duit-duit kalian Bakar uang Dan juga gue bakalan Kayaknya gue bakalan juga Bakar-bakar RC juga Kayaknya Kalau untuk di event ini guys ya Semoga aja Semoga aja ada rezeki Biar kita bisa bakar RC Poin keelapan Atau poin yang terakhir Prime Enchantment Training Itu Dibuat Oktober Tanggal belum pasti Jadi ya Tunggu aja Untuk tanggal berapa Cuma ini bakal ada Yang namanya Prime Enchantment Training Ini gue gak tau nih Kayak gimana maksudnya guys ya Mekanisme baru untuk enchantment Enchantment itu yang gue tau sih Saat ini ya Kayak gini guys Enchantment tuh ya Kayak gini Kayaknya bisa enchant-enchant Begini nih guys Enchantment Ini enchantment nih Cuma ya Gue gak bisa tunjukin ke kalian Karena Gue gak bisa Belum dapet Izin Ataupun belum dapet Akun buat masuk ke Undone Yang server Advanced servernya Yang biar bisa Akses-akses Ini lagi saya Biar bisa akses-akses Kayak Silent Nightmare Mekanoid Ataupun Battle Royale Mode Itu belum Belum tersedia Untuk akunnya guys ya Server itu Masih dipake Buat turnamen Kata admin Ataupun kata GM Dari Undone Garena Jadi ya Gue rasa sih Untuk 8 info Ataupun 8 poin Pentingnya Bakal terjadi Di next-next Update-nya ini Semoga Menginformasi kalian Atau gak Setidaknya Kalian bisa Mempersiapkan diri Untuk di Kedepannya itu Bakal ada Event-event Kayak gini loh Bakal ada Update-update Kayak begini loh Untuk di bulan Oktober Sama November Ntar guys ya So Untuk video kali ini Mungkin cukup segini aja Gue gak Tau lagi Mau bahasa apa lagi guys ya Karena untuk 8 hal penting ini Ya gue rasa Udah cukup Gue sampaikan Meskipun gue gak bisa Tunjukin kalian Ke Garena Eh Garena Undone yang di Advance servernya Buat tunjukin ke kalian Kayak poin yang Dressel Nightmare Ataupun Mechanoid Sistemnya Ataupun sistem Ataupun gameplay Battle Royale Mode yang baru Itu ya Gue minta maaf banget Karena Belum dapet Izin Ataupun belum dapet Akun buat Bisa masuk ke Advance servernya guys So Thank you kalau ada nonton Jangan lupa di like Subscribe Sampai-sampai tinggal Dan kolom komentar Gue yang kirim Pamit sendiri See you next video Bye-bye Sorry guys ya Untuk beberapa hari ini Minggu ini Gue belum bisa Untuk live streaming Karena banyak kerjaan Dan masih banyak Hal yang harus gue Kerjain So Thank you See you next See you next video Bye